Sebanyak 320 orang jemaah haji, keluarga tertiga yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah telah tiba di Deberkasi, Banjarmasin pada Rabu kemarin. Dapat menunaikan prosesi haji di Tanah Suci dengan baik dan lancar juga disyukuri oleh petugas kesehatan karena bisa mendampingi jemaah haji di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air. Hal ini disampaikan Dr. Erdina Diyah Ahyunovianti usai melaksanakan tugas sebagai tim kesehatan haji di Keluarga Tiga, Deberkasi, Banjarmasin yang mengungkapkan kebahagiaan tersendiri dan pengalaman yang berharga bisa melayani jemaah dengan baik. Menurut Erdina, jemaah kotertiga yang didominasi Resti dan Lansia berjumlah 291 orang banyak mengalami kendala dalam pelaksanaan puncak haji karena cuaca ekstrim dengan suhu cukup tinggi di siang hari. Selain itu, para jemaah juga mengeluhkan fasilitas toilet yang terbatas di mana membuat jemaah antri cukup lama. Begitu juga kurangnya fasilitas sempat tidur atau bed menyebabkan 120 jemaah kotertiga tidak kebagian dan tidur berdampet-dampetan. Waktu berangkat, kami pertama kali ke Madinah dengan jumlah jemaah 312 ditambah 8 petugas jadi totalnya 320 dan Alhamdulillah untuk kepulangan jumlahnya juga sama 320 tidak ada yang tanazul, tidak ada yang meninggal tetapi pada saat kepulangan dari pesawat memang ada satu pasien yang perlu merawat terlebih rajin rumah sakit. kondisi di Arab Saudi kemarin waktu prosesi haji bagaimana? untuk prosesi haji sendiri pada saat Arbusna Alhamdulillah jemaahnya semuanya menjalani proses haji dengan lancar untuk yang para lansia tidak mabit di Musdalipah karena ikut murur untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian untuk proses pelemparan Jomarot Alhamdulillah semuanya berjalan lancar di Mina tetapi memang ujian kita itu di Mina sebenarnya pak karena yang pertama itu antri toiletnya sangat luar biasa terus yang kedua tendanya itu untuk jemaah Kapuas dan Muara Tewe tidak mendapatkan bed sebanyak 120 orang jadi semuanya pada ngemper-ngemper di samping itu waktu di mana itu? di Mina di Mina ini ya? di Mina ya? di Mina waktu perempat Jomara bukan pojok perempat Jomara ya? iya pada saat di Arafah sama di Musdalipah Alhamdulillah aman tapi pada saat di Mina memang ujiannya di situ ya pak ya? iya mulai dari proses ke toilet untuk istirahat juga memang sangat-sangat kurang maka dari itu jemaah Kapuas dan Muara Tewe semuanya mengambil narkar awal ibu ini kondisi cuaca di sana sebenarnya berapa nih kira-kira kisarannya? waktu pada saat puncak haji cuacanya 45-46 derajat Celcius cukup tinggi ya? cukup tinggi tetapi pada saat itu di Mina ada hujan pak ada hujan di Mina jadi kita menikmati situasi hujan tersebut kendati demikian di tengah kondisi udara di Arab Saudi mencapai 45 derajat Celcius tidak mengurangi niat jemaah untuk mengikuti prosesi haji dengan baik semua jemaah klot tertiga berangkat 320 orang dan kembali ke tanah air 320 orang tidak ada yang tanah zul atau wafat di tanah suci suar dari Duta TV Banjarbaru